Oke teman-teman, sekarang kita lagi di babakan Siliwangi yang ada di Bandung. Babakan Siliwangi ini letaknya tidak terlalu jauh dari Kebun Binatang Bandung, hanya sekitar 2 km saja. Dan sekarang saya sedang di Kebun Binatang Bandung. Kebun Binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 oleh Bandung Zoological Park, yang dipelopori oleh Direktur Bank Dennis. Pengesahan pendirian Kebun Binatang ini diwenangi oleh Bonapacius Cornelis Tiong, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal India Belanda. Pengesahannya dituangkan pada keputusan 12 April 1933, nomor 32. Pada saat Jepang menguasai daerah ini, Kebun Binatang kurang terkelola dengan baik, hingga pada tahun 1948 dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi tempat wisata. Berikut merupakan beberapa fungsi Kebun Binatang bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi kebudayaan. Yang kedua, fungsi pendidikan dan IPTEC. Yang ketiga, fungsi perlindungan dan pelestarian kekayaan alam. Dan yang terakhir, fungsi rekreasi. Sekarang kita berada di penangkaran Harimau Sumatera, yang bernama latin Pantera Tigris Sumatera, yang habitatnya berada di dataran rendah. Harimau Sumatera, mampu berenang dan memanjat pohon ketika memburu mangsa. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia adalah perbuatan kriminal, karena melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam. Nah, sekarang kita sedang berada di penangkaran ular-ular. Di sini terdapat banyak jenis-jenis ular, seperti suku ular piton dan ular sanca. Ini itu yang paling gede. Sanca adalah nama umum bagi sekelompok ular-ular pembelit dari suku Pitonidae. Nah, sekarang kita berada di penangkaran monyet ya, salah satunya. Monyet hitam adalah sejenis kerab rekor sangat pendek. Monyet jenis ini memiliki otak yang lebih kompleks dan lebih pintar daripada monyet lainnya. Monyet jenis ini memiliki otak yang lebih kompleks dan lebih pintar daripada monyet lainnya. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk punta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air. Baik teman-teman, mungkin sekian video perjalanan kami. Saya Andri Firman Jelani dan Akbar serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.